filter kemudian ini yang sangat baik ini centangnya kita hilangkan kita hilangkan kemudian kita apply oke maka disini adalah dengan kinerja amat baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali bapak ibu tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru 2023 dengan semangat baru semoga selalu sehat selalu baik untuk kali ini saya akan menyebabkan mengenai cara membuat SKP untuk penjaga sekolah atau pramu kebersihan yang mana SKP untuk penjaga atau pramu kebersihan ini mengacu kepada SKM PAN-RB nomor 6 tahun 2022 jadi nanti masih dalam tarap pembaruan jadi nanti kalau ada kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki silahkan bapak ibu menulis perbaikan di kolom komentar baik saya mulai dari pengisian yang pertama kita lakukan untuk memulai membuat atau menyusun SKP pramu kebersihan ini kita mulai dari data umum seperti SKP guru dan kepala sekolah kita mulai dari pengisian data dari data dari pegawai yang dinilai kemudian pejabat penilai atasan pejabat penilai ini kita isi dulu seperti SKP guru dan kepala sekolah untuk berikutnya disini ada tanggal SKP teman-teman dan bapak ibu kita sudah kondisikan sudah terisi jika data ini sesuai dengan pegawai yang akan kita nilai atasan dan atasan pejabat penilai maka kita sama seperti SKP guru dan kepala sekolah maka kita akan kembali lagi ke halaman depan langkah yang harus kita susun adalah dengan menyusun atau memetakkan metrik peran hasil metrik peran hasil ini adalah merupakan draft peran hasil generja utama dan generja tambahan disini ada yang pertama adalah yang paling patas ini pegawai nama pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri disini adalah namanya kemudian disini nama jabatan adalah kasupak umum dan kepegawaian disini ada peran hasil generja 1 2 3 dan 4 jadi untuk peran hasil generja utama 1 adalah terpenuhinya capaian indikator generja sesuai dengan rencana peran hasil generja utama 2 adalah angka presentasi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan target dan seterusnya untuk berikutnya kita rumuskan metrik peran hasil generja untuk penjaga sekolah untuk penjaga sekolah nah ini untuk penjaga sekolah ini adalah nama kemudian disini adalah nama jabatannya kemudian ini adalah kinerja utama 1 sebagai contoh disini saya bacakan adalah kinerja tenaga keberusahaan SD negeri samaran yang telah melaksanakan program berjalan sesuai dengan rencana dan selanjutnya disini ada metrik kinerja utama 2 3 dan 4 sesudah ini kita isi maka kita kembali ke halaman utama kemudian kita dari rancangan metrik peran hasil tadi kita masukkan di dalam komponen kegiatan dengan melihat topoksi masing-masing jabatan disini kita memberikan kode yang intinya adalah kita gunakan di dalam penyusuran sasaran kinerja pada 1 tahun ke depan jadi nanti tinggal memasukkan kode-kode yang ada di depan kolom seperti ini dari matrik matrik kinerja dari matrik rencana kinerja intervensi atasan ini adalah sudah kita pindahkan dari draft perancangan tadi kita pindahkan disini dengan kode 1112 dan seterusnya kemudian karena kita ingin menambahkan untuk penjaga sekolah maka disini penjaga sekolah nah disini penjaga sekolah kita beri dengan kode 5 penjaga sekolah kemudian tugas kinerja utamanya adalah ada 1 2 3 dan 4 jadi kinerja utamanya 1 misalnya saja kinerja tenaga kebersihan yang telah melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana dan seterusnya maka kode-kode ini nanti kita masukkan di dalam membuat atau merupakan sasaran kinerja pegawai baik kita kembali ke halaman utama dari metrik peran hasil kemudian topoksi dinas PSKS dan guru ini maka kita lanjutkan menekan tombol tabulasi yaitu SKP baik dari topoksi dinas kemudian kita masuk ke dalam SKP jabatan fungional kuantitas disini jangan lupa kita ubah menjadi pramu kebersihan dari topoksi dinas ini kita lanjutkan kepada SKP dari SKP ini kemudian kita merumuskan dari rumusan tadi topoksi jadi disini tinggal kita ganti kemudian yang 51 ini kita rumuskan disini maka dia otomatis akan muncul di rencana hasil kerja begitu seterusnya ada kinerja utama 1 kinerja utama 2 kinerja utama ketiga kemudian kinerja utama yang keempat dari masing-masing kinerja utama ini ada aspek yang pertama adalah kuantitas kualitas dan waktu kemudian indikator kinerja individu atau ikinya misalnya disini ada jumlah laporan kinerja sesuai dengan yang telah ditentukan kemudian tercapainya presentasi pembuatan laporan sesuai dengan yang ditetapkan sedangkan waktunya adalah ketepatan waktu pelaksanaan misalnya saja ini secara kuantitas dibuat satu program kerja dalam satu tahun kemudian secara kualitas kita direncanakan 90% dan selanjutnya secara waktu ini dibuat 12 bulan begitu juga seterusnya ini kita bisa rubah menyesuaikan kemampuan masing-masing dan seterusnya sampai kinerja utama 4 yang disini untuk kinerja tambahan karena tidak ada kita kosongkan saja kemudian disini adalah untuk perilaku ini ada 7 indikator yang pertama ada perilaku kerja orientasi pelayanan yang ketiga adalah akutabel ketiga kompeten keempat harmonis kelima loyal enam adaptif dan ketujuh adalah kolaboratif disini adalah perilaku perilaku semantara disini adalah intervensi dari pejabat penilai kinerja jadi disini ada ada ekspektasi khusus dari pimpinan yang berupa target yang dicapai oleh pegawai yang bersangkutan dari sasaran kinerja pegawai ini kita lanjutkan kepada evaluasi kinerja evaluasi kinerja ini dinilai pada akhir tahun atau pada awal tahun berikutnya jadi disini evaluasi kinerja pegawai yang utama seperti untuk SKP guru dan kepala sekolah disini pada akhir tahun atau pada awal tahun berikutnya maka pejabat penilaian melakukan penilaian disini adalah realisasi berdasarkan bukti dukung misalnya saja realisasinya dari satu ini adalah dari target satu realisasi satu maka disini lambiran umpan balenya adalah sangat baik dan kemudian mendapat emoji seperti ini kemudian dari kualitas dari 90% karena mendapat dalam realisasinya hanya 80% maka disini emoji adalah baik baik ini berasal dari 80 dibagi 90% dari 80 dibagi 90 maka mendapat angka 88,89 99% dengan kategori baik sementara umpan baliknya ada gambar emoji dan deskripsi dengan deskripsi bagus sudah baik dapat lebih untuk ditingkatkan begitu untuk seterusnya dari realisasi ini yang bisa kita rubah adalah angka-angka realisasi ini berdasarkan bukti dukung pada akhir tahun sudah melakukan penilaian maka disini adalah rating hasil kinerja sesuai dengan ekspektasi kemudian perilakunya itu juga disini ada umpan balai berkelanjutan berikan bukti dukung disini ada ekspektasi pimpinan berikutnya dari rating perilaku kinerja ini sesuai ekspektasi adalah predikat yang diberikan adalah baik dan untuk ini ada semacam kurva bahwa itu bisa kita rubah sesuai dengan hasil capaian kinerja organisasi misalnya disini adalah contoh hasilnya baik misalnya saja kalau hasilnya itu amat baik atau kurang itu kita bisa rubah bisa kita rubah melalui pola distribusi di pola distribusi ini ada beberapa kriteria yang pertama adalah istimewa baik butuh perbaikan kemudian miskondak atau kurang jadi angka-angka yang nantinya bisa merubah kurva adalah disini ada untuk yang istimewa misalnya sangat kurang adalah 0 1 3 7 13 dan 24 24 disini ini bisa kita rubah ini misalnya saja dari angka 0 ini kita rubah menjadi 3 menjadi 0 misalnya kita rubah menjadi 0 ini kita coba rubah yang amat baik misalnya saja ini angkanya adalah dari 0 1 3 7 13 dan 24 kita coba rubah di hasil evaluasi kinerja misalnya yang pertama ini adalah 0 kemudian disini 1 disini ada 3 disini ada 7 disini ada jadi teman-teman dan bapak ibu apabila kita ingin merubah dari berdikat baik menjadi sangat baik atau yang lain angka-angka ini kita sesuaikan sesuai dengan 7 dan 13 maka untuk merubah nanti disini kita filter kemudian ini yang sangat baik ini centangnya kita hilangkan kita hilangkan kemudian kita apply oke maka disini adalah dengan kinerja amat baik kemudian kalau disini adalah bisa kita pilih sangat baik baik butuh perbaikan kurang dan selanjutnya maka karena disini baik maka disini kita pilih baik berikutnya sesudah evaluasi kinerja pegawai kita masuk di dalam dokumen evaluasi nah dokumen evaluasi ini adalah akhir dari penilaian kinerja pegawai yang persangkutan disini ada tanda tangan pegawai yang dinilai pejabat penilai kemudian atasan pejabat penilai dan hasil evaluasi kinerja adalah capaian kinerja organisasi dengan kategori baik prediksi kinerja pegawai dengan kategori baik dan apabila nanti dari penilaian ini yang bersangkutan merasa komplain berkeberatan maka kita lanjutkan kepada format berikutnya disini ada format isian untuk catatan rekomendasi keberatan penjelasan tentang keberatan kemudian keputusan dan rekomendasi atasan pejabat penilai di tanda tangan begitu sedikit mengenai cara pembuatan SKP untuk penjaga sekolah jika ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih